Pak Sindu yang menyampaikan, karena Pak Sindu sudah banyak turun ke lapangan semua tawaran sisir khususnya dari Marga Pundu, Pundu Pidada, Waratai, Padang Cermin, Tupangkan, Pak Sindu semua yang handle, jadi lebih banyak ilmunya Terima kasih Pak, ini mohon maaf sebelumnya, ini saya perkenalkan dulu nih Pak, ini namanya Mas Maman Nah kebetulan dia ini tinggal di Dusun Bambu Kuning, Desa Padang Cermin, beliau ini punya wadah sosial media dunia pertanian Beliau ini pengen mengangkat pertanian di sekitaran Kecamatan Padang Cermin Di Munca itu semuanya pakai botol aqua, jadi digantung botol aqua dibolongin di sini kasih air, semuanya pakai botol aqua Terus saya coba lagi, masak iya botol aqua kurang keren gitu kan Nah terus dari perusahaan itu dikasih ini Pak, bagaimana kita memanfaatkan timba ini Tapi ini rotok keren gitu, masak penyuluhan anak-anak bayi paktoni yang botol aqua Jadi nanti ini dikasih lubangnya lewat sini, nanti dikasih air segini, nanti lalat buah masuk ke sini, udah digantungin Ini umur terasinya ini bisa 2 bulan setengah Jadi ini bisa dipindah-pindah Ini metode kerjanya sama dengan petrogenol pak Metode ya, cara kerjanya Karena pak, ini sama-sama surpaktan penarik lalat Mas cuman, kalau petrogenol itu Pak, yang banyak masuk ke sini adalah lalat pejantan Jadi lalat pejantan nggak ngawini alat betina, kedepannya mandul Tapi kalau ini pejantan dan beti Anunya api-api atau apukatnya? Alhamdulillah pak, bagus Bapak, ini masing-masing Apa orang nyecep ya apukatnya? Hehehe Baru dua pak Baru dua pak Baru dua lho Tapi kalau banyak pasti nyecep pak Mulus sekocang Nah itu kan, itu salah satu dapatnya Jadi, pengendalian yang ramah lingkungan Pak, apakah nggak mengundang dari tetangga? Nah, kalau petrogenol itu pak radiusnya jauh pak 300 meter datang ke sini Justru kalau petrogenol itu pasangnya di batas lahan kita Beneran masuk pak Tapi kalau ini, boleh masuk ke kebun kita Karena radiusnya cuman 50 meter Ini bisa dipindah-pindah di kebun kita Hari seminggu pasang di sini Besok pasang di sana Pasang di sana Kalau pengen cepat selesai urusannya Ya satu hektare itu dipasang ya Lebih dari lima Nanti setelah dua bulan Setelah kedepan Masangnya tambah sedikit Tambah sedikit Tambah sedikit Tambah sedikit Tetapi Harus rutin kontinu Dua bulan sekali ganti terakhirnya Dua bulan sekali ganti terakhirnya Jadi pengendaliannya itu pak Jadi, saran saya Apabila nanti sudah menerapkan ini MCC ini Tolong pengendalian lalat buahnya juga diperhatikan Olam selalu minta ini pak Olam Tuh Olam ini selalu minta ini Kemarin kalau Olam ini pak ya Saya minta sama yang saya buka Tapi saya juga mikir Kok larang men ya Nah terus saya modifikasi di beberapa tempat pakai ini Nanti saya diundang ke gunung bunder Saya mau pakai ini Kan gunung bunder kan agak keren ya pak ya Saya modifikasi pakai ini Jadi terserah Pada akhir ceritanya Nanti terserah petani yang dipakai gimana Artinya apa Kanya sudah kita tunalkan pak ya Rampilannya ya Paham pak Untuk Pengendalian hawa penyakit yang ramah lingkungan Jadi kita tidak menggunakan bahan kimia Ini tidak beresidu Tidak mengandung Residu Saya rokok ini pak ya Nah Nah Kejadian yolo Jangan lupa pasang atau ganti trasi Nah kok trasi sendiri Itu Kan susah pak bahasanya Tolong gunakan perokok Ya kan Anggel petani itu Jadi gampangnya dipunya trasi Jadi trasi dong pak Penarik lalat buah Ini namanya Sulfaktan Nah Perangkap lalat buah Masa keren nih Perangkapnya ikilah ya alat Ini Sulfaktan menarik lalat buah Jadi namanya Beras pak Orang Bukan Jadi gini Biar saya menghidupkan kelompok Nah Jalu oneng Kompok Karena salah satu trik saya untuk membantu kelompok Tau seribu Tau 2017 Artinya kelompok ini boleh Itu Setelah Ayo boleh Ini loh ini Tapi Masih butuh penyemprotan Lebih seperti yang awal tapi kan ini hanya spesifikasi untuk laluan dua seandainya kanaman itu ada hamaranya yang itu tidak terkamer oleh itu enggak tetap harus nyemprot cuma syaratnya gini apapun yang bapak-bapak sebutkan apabila sasaran tembaknya itu udah di atas kepala ini contoh nih bapaknya apabila sasaran tembaknya itu udah di atas kepala tolong pakai helm, tolong pakai masker enggak usah pakai APD dan sebagainya terlalu berat yang penting tolong pakai helm, pakai masker helm yang ada gininya tutup matanya, terus pakai masker karena kita nyemprot, dengak-dengak gini apa? sepanjang panjang pak dengan panjang gimana? orang pakai sungai sangat panjang dengan panjang, sarung tangan sangat panjang ada lupa kejadian yang karena keragunan jadi mati banyak-banyak itu pak di itu mas Agus di dua bulan, eh enggak empat bulan yang lalu di sasaran nyemprot kan segini ya kalau kan di kelompoknya ini pasang sasaran nyemprot kan sepati ya masih aman kita nyeng tapi kalau sasaran nyemprot sudah tinggi dan sepati kan kita dengar kalo begini tau nyeng nyeng Pak Laki dan terong yang jemprotnya nyeng ah asal waww waduh aku baru nyemprot kok muet ini gimana nggak memet obat yang supermatrix itu 100 tinggi bener maksudnya iya gue bukannya dia nyemprot kamu juga nggak bukannya apa pake pak laki dan nyemprot teman-teman Sambahnya belum guling, ya juga belum guling Iya Pengalaman itu, Pak Cahastai Kelompoknya itu Wak Samun itu 6 bulan yang lalu ya mas ya Dia nyemprot tadi jam Subuh dari jam 6 Dari jam 6 nyemprot Selesai setengah 8 Itu udah digendong dari sawah Udah jatuh di sawah? Iya Dibawa ke pukul semasa ya, tinggal di pukul semasa Enggak sempat muntah-muntah lagi Terus yang kedua kok pada saat menyemprot Satu Ke kepon, bawah sabun Terus yang kedua Usahakan sudah makan Sudah sarapan Padahal kan petanikan sarapannya di kebun, Pak ya Padahal siap-siap dibungkusin Sarapan dulu, Pak Terus ke Waimah dan kebun dan kebun dan kebun Usahakan kalau mau yang nyemprot Sudah sarapan Sarapan Jangan kita sarapan Sudah Kampang sarapan nanti nambah lagi setelahnya Pokoknya sudah sarapan dulu Kalau bisa Beli kecamatan bening itu, Pak Sebenarnya sudah ada, Pak Dibetuju ubat ini Cuma kalau tidak baca rata rata Makanya itulah Lu ada perubahan sikap, Pak Tidak Sikapnya itu belum teraksana Sikapnya belum teraksana Semprot-semprot Masuk mata Kayak peribat Nanti kaya peribat nanti marah sama Tuhan kenapa matanya kemarin oke cukup nih Pak Yeh baik Bapak-Bapak sekalian kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran tekan-tekan kelompok tani baik dari hidup biat usaha selaku ketua Pak Parosono dan yang dari Jaya Mandiri dari Simpangerjo dan tekan-tekan yang dari Jaya Abadi sudah hadir dan terima kasih banyak pula kepada Bapak PPL Pak Hendra Pak Singu Purwanto yang sudah menyempatkan hadir dalam pertemuan kami dan beliau juga akan mengucapkan terima kasih Bapak Tony Mahasan yang sudah hadir artinya kami berharap untuk kedepannya untuk selalu butuh bimbingannya butuh pengarahannya support kami agar kelompok tani kami maju secara finansial dan maju secara kelompok dan sehingga nantinya sebagai profesi petani kami dapat berubah untuk lebih baik dan lebih maju mungkin saya pribadi dan tekan-tekan kelompok tani Jaya Abadi dalam menyediakan ataupun memberikan sambutan subhan banyak yang kurang berkenan ataupun banyak hal-hal yang kurang menurut harapan dari Bapak PPL dan lain-lain kami atas nama kelompok tani Jaya Abadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akhirnya kami tutup bila di topik wabidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati